Halo semua, welcome back to my channel Hari ini aku excited banget Aku pengen cerita sama kalian Karena baru terjadi tadi pagi Betapa everything is connected Kita akan selalu dapet test From God, test from universe Kalo kita bisa lolos Naik kelas atau engga Oke, let's get started Jadi gini ceritanya, dua hari ini Aku terus-terusan afirmasi soal kesehatan Karena lagi sedikit paranoid Dan muncul negative thinking Kayak takut nih di kepala Aku lagi merasakan sedikit sakit di perut bagian kanan Oke, pikiranku udah kemana-mana tuh Ditambah aku nge-google tentang penyakit Apa ya gitu kan Ini jangan dicoba ya temen-temen, gak bagus sebenernya Tapi karena aku manusia biasa Kadang aku masih suka melakukan itu Meskipun aku tau itu gak bagus Oke, udah ya, aku afirmasi positif Aku mendengarkan konten-konten yang How to heal your body using subconscious mind Aku juga udah baca bukunya Nah terus, tiba-tiba tadi pagi Aku naik jek ke daerah SCBD Terus gak ada amin, gak ada hujan Si bapak tadi bilang ke aku Mbaknya orang Bali ya Terus aku bilang Kok bapak tau Saya bukan orang Bali asli Tapi memang saya lama di Bali Saya bisa kok ngeliat dari tampilan mbaknya cantik Dan juga logat mbaknya gitu kan Terus dia bilang Kalau saya ada keturunan orang Pakistan mbak Dan saya juga bisa ngebaca orang Akhirnya dia mulai tuh ngeramal aku Satu persatu detail gitu kan Dia Minjem tangan aku Kayak kita tuh berjabat tangan gitu loh gini Katanya dia pengen merasakan energi aku Mbak, kalau yang saya lihat Mbak ada masalah di jantung Katanya Perasaan selama ini jantungku aman-aman aja deh Dalam hati Ada masalah nih mbak di organ kewanitaan Terus aku bilang Emang kenapa mbak? Katanya Ada bakteri mbak Ini kalau gak dibersihin Atau dibuang Mbak nanti bisa makin parah Katanya gitu Nanti mbak bisa gak punya anak Mbak bisa kena kanker cervix Mbak bisa kena mioma Nah bodohnya aku Terus aku tuh langsung kayak yang percaya Aku bilang kayak Iya ya pak Mama saya memang pernah kena mioma sih Gitu kan Terus bapaknya bilang Nah itulah mbak Karena kan genetik Padahal teman-teman Dulu tuh aku pernah cari tau Bahwa penyakit mioma itu Bukan sebuah penyakit turunan Genetik Bukan Udah kan Akhirnya si bapak itu ngelanjutin Mbak ini kalau gak dibuang Nanti mbak bisa parah Makin menyebar Terus tau gak teman-teman Bapaknya bilang Itulah mbak sebenernya Penyakitnya udah menjalar mbak Dia bilang kayak gitu Jadi dia tuh mulai yang kayak Nakut-nakutin aku gitu loh Nah terus lagi nih Soal jodoh ya kan Bapaknya bilang Mbak Mbak dulu pernah nyakitin cowok ya Terus aku bilang Kayaknya enggak deh pak Malah saya yang disakitin terus Terus bapaknya bilang Enggak mbak ini ada yang sakit hati sama mbak Terus dia guna-guna mbak Dia mengunci mbak Supaya mbak susah ketemu jodoh Lama Gagal terus gitu Nanti saya bisa bantu kok mbak Dengan cara saya Enggak nyampe 2 tahun kok Insya Allah Dalam waktu dekat mbak Saya bisa bantu Kalau mbak mau Saya bisa benerin Saya bisa Sama si makhluk ini nih Kata dia Saya berani mbak Karena makhluk yang iniin mbak Gitu kan Yang gembok gitu Saya tau kuncinya Saya tau bagaimana cara Menghadapinya Karena energi saya lebih besar Dari yang ada di mbak Katanya gitu Oke mbak gini aja deh Gimana kalau Nanti kapan kita ketemuan Gitu ya Ngomongin lebih lanjut Mbak ke tempat saya Atau saya ke tempat mbak Tapi harus ada saksi Kalau enggak ada saksi Nanti bisa menimbulkan fitnah Kalau mbak ke tempat saya Saya enggak butuh Uang kok mbak Saya melakukannya dengan tulus Tapi kalau saya yang harus ke tempat mbak Ya paling enggak ada uang bensin lah mbak Gitu Tadinya aku sempat ketrigger Mau mengundang dia Hari Sabtu datang ke rumahku Gitu kan Tapi berhubung Aku udah tau ilmu Kekuatan alam bawah sadar kita Suggesti Dan aku juga udah baca buku The Power of Your Subconscious Mind Bahwa kita bisa Menolak Ramalan buruk Diagnosa dari dokter Atau Apapun yang orang katakan buruk Tentang kita Itu kita bisa menolaknya Nah Begitu juga dengan Orang-orang yang dia ramal Dan berhasil nih Misalnya emang berhasil ya Si cewek itu ketemu jodohnya Terus dia cerita Iya mbak tetangga saya Kemarin baru saya tolong nih mbak Orang padang Dia 9 tahun Nggak punya anak Pas saya tolong Alhamdulillah sekarang udah punya anak 3 mbak Nah kalaupun emang itu bener Sebenernya gini teman-teman Bukan bapak ini yang powerful Tapi Kekuatan subconscious mindnya si orang tersebut Yang percaya Yang accepted Jadi gini The power of your subconscious mind Bisa menolak Ya kan Dan juga bisa menerimanya Ada placebo efek Dan juga nocebo efek Placebo efek Adalah ketika kita mempercayai Dan kita yakin bahwa Kita bisa sembuh 100% Kita yakin untuk sesuatu yang baik Oke Tapi Nocebo efek itu Kebalikannya si placebo efek tadi nih Nocebo Lebih ke Mempercayai hal buruk Dia menerimanya Dimasukin ke sugestinya Itu akan benar-benar terjadi Maka benar Termanifest Menjadi realita Nah pas habis teleponan sama mama Aku tuh baru sadar Bahwa Ini adalah Test from God Test from Universe Apakah aku benar-benar bisa Menerapkan ilmu The power of your subconscious mind Untuk menolak ramalan buruk Di dalam hidupku sendiri Karena aku seringnya Ajarin temen-temen di Instagram TikTok Youtube Bahwa kita bisa loh Menggunakan subconscious mind kita Untuk menolak Perkataan buruk nih Atau diagnosa dokter Jadi ibaratnya Test from God From Universe Kalau aku menerimanya Masukin ke otak nih Sugesti Dari ramalan buruk tadi Tandanya aku belum lolos Untuk ngajarin kalian Belum naik kelas Tapi Kalau aku cuekin Aku tolak Ya kan Subconscious mind aku Gak percaya Dengan ramalan tadi Aku naik kelas You have the power To reject Negative word You are powerful Your subconscious mind Is so powerful You can heal yourself Everything is connected Jadi memang Aku sadar banget Beberapa minggu ini Aku ngajarin sama kalian Itu topiknya Yang sering aku bahas Adalah tentang Subconscious mind Gimana cara kita Menyembuhkan diri sendiri Terus tiba-tiba benar Meskipun aku udah sering ya Bisa menyembuhkan diriku sendiri Dengan kekuatan pikiran Tapi hari ini Aku dites lagi Tes itu Akan selalu muncul Teman-teman Mau kamu lagi belajar Mau kamu udah jadi Orang master gitu ya Udah bisa Tetap ada Kalau kamu ketemu Sama orang kayak gini Yang ngasih kamu Ramalan buruk Kamu didiagnosa dokter Penyakitan aneh-aneh Ya kan Ada orang yang Nyumpahin kamu Kamu minta Perlindungan sama yang Di atas aja Terus-terusan Afirmasi positif juga Kamu tahu Kalau diri kamu tuh Kuat Kamu tahu Kalau kamu Bisa menyembuhkan penyakitmu sendiri Nanti next Aku bikin video Bagaimana subconscious mind kita Bisa menyembuhkan penyakit Berdasarkan penelitian 50 tahun Di dunia medis Dan dokter Joe Dispenza Itu juga pernah menjelaskan Bagaimana Your mind Is so powerful Bisa Menyembuhkan penyakit Yang ada di dalam Tubuhmu sendiri Dengan apa? Dengan faith Keyakinan 100% Tadi aku share ini Di instagram ya Terus ada yang komentar gini Hati-hati kak Kadang banyak ramal Gadungan bermuncuran sekarang Mereka alibinya Cuma mau nolong Tapi ujung-ujungnya Tetap duit Kalau aku terus-terusan Gak percaya sama Ramalan buruk Dari orang yang baru aja ketemu Kalian tahu gak Kenapa beberapa orang Diramal Dan itu menjadi kenyataan Karena Sugestinya mereka Masuk Terus semua perkataan Masuk ke alam bawah sadar Direkam Dan itu menjadi Kenyataan Termanifestasi Ada salah satu contoh Dari buku yang pernah aku baca Disitu diramal bahwa Orang tersebut punya waktu Tinggal berapa bulan Buat hidup Karena dia akan mati Bentar lagi Dan kalian tahu Apa yang terjadi Si orang itu Accepted Subconscious mind Yang menerima Apa yang ramalan buruk Tadi katakan tentang dia Dan kalian tahu Apa yang terjadi Beneran dia mati Ada lagi Dari netizen Yang videonya Aku tonton waktu itu Nanti aku bisa cantumkan Di bawah ya Sumbernya Kalian bisa lihat sendiri Komentar-komentarnya Banyak Salah satu contoh Ada namanya Alex Dia baru aja Didiagnosa dokter Kanker Stadium 4 Tapi dia menolaknya Dia praktek Positif afirmasi Dia meditasi sebelum tidur Dia tahu Kalau subconscious mind Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri Dan kalian tahu Selang berapa bulan Si Alex ini sembuh Hati-hati ya teman-teman Kalau ramalannya buruk Dan kamu menerimanya Masuk ke alam bawah sadar Ditambah kamu pakai perasaan Yang paranoid Yang takut Kalau itu akan terjadi Kamu yakin Iya deh Kayaknya Kayaknya aku bakal begini Susah ketemu jodoh Aku bakal punya penyakit Ini nih yang dibilang Itu bener Hati-hati Itu bisa termanifestasi Menjadi kenyataan Tapi Lain cerita Kalau ramalannya baik nih Misalnya Oh kamu calon orang kaya Kamu bakal punya bisnis Di luar negeri misalnya Kamu bakal menikah Dengan orang sukses Aminin aja Bukan berarti kita muslik Bukan Tapi kita afirmasikan aja ya Kayak Aku percaya itu akan terjadi I know Aku tahu Aku calon orang sukses Gitu Nah begitu juga Ketika kamu baru Didiagnosen dokter Ya kan Divonis punya penyakit apa Kamu punya kok Kekuatan buat menolaknya Tapi gak di depan dokternya juga ya Kamu tuh dalam hati Atau ngomong sendiri kayak Enggak Aku tahu badanku sehat I have the power To heal my body I have the power To heal my body Dan itu memang bener Kekuatan pikiran Semuanya tuh dari apa awalnya Dari sini Tapi bukan berarti Daniel ya Bukan Kalau Daniel tuh yang kayak Menolaknya Kayak aku gak percaya Apa yang dokter itu bilang Aku gak percaya Aku gak percaya Tapi nangis Tapi nasib Tetap ketakutan Gitu Itu Daniel Tapi Kalau yang aku maksud tadi You have the power To reject that negative words Dengan cara Kamu meditasi Kamu tenang Relax Kamu percaya Itu gak benar Kamu tahu Kalau badanmu sehat Kamu percaya Berprasanggap baik Bahwa semuanya Akan baik-baik aja Kamu bakal sembuh Gitu Itu namanya placebo efek ya Tapi please komen Di bawah Cerita Buat temen-temen Yang punya kasus sama Kayak aku tadi Oke guys Thank you so much For watching See you in my next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye